Sekor ular piton dievakuasi petugas usai membangsa burung merpati peliharaan warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Petugas sempat kesulitan karena ular piton sempat melawan saat ditangkap. Tim Rescue Damkar berusaha mengevakuasi seekor ular piton dari sebuah kandang berpati di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Ular sepanjang 3 meter ini telah memangsa 4 ekor burung merpati peliharaan warga. Saat dievakuasi menggunakan tongkat penjepit, ular berusaha melawan sehingga petugas harus menarik badan ular keluar dari kandang. Ular pitonnya kami tangkap dengan sangat terpaksa, lubangnya sangat kecil untuk masuk, namanya pun kandang sarang burung darah atau burung merpati. Dengan paksa kami mengeluarkan kepalanya dan ekornya. Setelah dievakuasi, ular piton dibawa petugas ke posko rescue Damkar untuk dilepaskan kembali ke hutan. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Ainews melaporkan.